Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat trup sekalian disini saya akan sedikit membahas mengenai produk dari 136 HD Dutro seri U300 dengan sistem pembakaran common real dan sudah standarisasi euro 4 ya nah disini saya lebih fokus untuk membahas di bagian mesin ya jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya oke kita buka dulu ya kabin dari Hino Dutro 136 HDX yang sudah standarisasi euro 4 dan sistem pembakaran yang sudah diefasiankan menjadi sistem pembakaran common real ya oke mobil Hino 136 HDX ini sudah banyak perubahan ya dari sistem EGR dan VNT kemudian itu adalah DOC ya jadi disini saya akan membahas dari EGR ya jadi EGR itu adalah sirkulasi gas buang yang berasal dari ruang pembakaran jadi EGR ini sangat berfungsi benar ya untuk sistem sirkulasi gas buang ya ini itu adalah EGR nya ada EGR valve dan EGR cool jadi sirkulasinya ada bagian dari masuk dan bagian ada yang untuk meninginkan ya jadi gas yang bersuhu tinggi dingin didinginkan di EGR cooler di dalam tabung pendingin berbentuk spiral ya kembali menuju ke ruang bakar kembali jadi sistem EGR ini mensirkulasi ya kemudian gas yang bersuhu rendah akan keluar dari EGR cooler kemudian bercampur dengan udara masuk dan kembali menuju ruang bakar ya proses ini akan menurunkan temperatur pembakaran di ruang bakar dan mengurangi pelepasan gas NOx lebih efektif proses pendinginan ini meningkatkan konsentrasi udara masuk meningkatkan volume udara dan memungkinkan terjadi urutan pembakaran yang sangat sempurna jadi asap hitam ini menjadi lebih jernih lebih bersih lagi ya jadi sistem EGR ini sangat efektif sekali ya untuk sistem sirkulasi oke sedikit informasi jadi mobil ini kan sudah menggunakan common rail jadi sistemnya sistem kerja dari engine ini sudah menggunakan ECU ya dan turbo motor drive jadi engine ECU ini menghitung posisi nozzle ya kalian misalnya di depan tadi nozzle van yang optimal sesuai dengan kondisi engine speed jumlah injeksi tekanan atmosfer atau suhu air dan lain-lain yang ada di sistem engine yang mengirimkan sinyal posisi nozzle van ke unit turbo motor drive ya jadi turbo motor drive ini mengontrol nih posisi nozzle van sesuai dengan sinyal ECU dan dapat mengetahui posisi nozzle van yang sebenarnya jadi dengan adanya ECU ini tingkat kerusakan bisa kita cek secara detail mendalam ya apa nih kendala-kendala apa yang terjadi saat mesin engine mengalami trouble begitu oke teman-teman sedikit informasi yang bisa saya kasih tau bahwa exhaust brake ada di bawah dari turbo ya jadi tepatnya di bawah dari posisi turbo ya kalian nanti saya bisa tunjukkan arah panahnya ya jadi ada beberapa teman-teman yang menanyakan bahwa tidak ada exhaust brake padahal ada ya jadi tepatnya agak di bawah dari VNT ya turbo ya jadi tetap ada dan posisinya hanya berbeda saja ya nah ada nih di bawah dari turbo kalian bisa lihat sesuai yang saya kasih garis panah ya di bawah dari turbo ya oke disini saya akan membahas mengenai DOC apa sih itu DOC DOC adalah diesel oxidation catalyst adalah sistem catalyst convector yang dirancang khusus untuk mesin khusus diesel ya dan peralatannya untuk mengurangi emisi karbon monoksida atau CO hidrokarbon atau HC dan partikulat atau PM ya nah ini adalah dari DOC jadi DOC itu adalah dari kenal pot ya kenal pot yang di filter bah semuanya ya sistemnya ya dia di bagian bawah nah ini kalian bisa lihat yang paling besar tabungnya besar nah disitulah sistem DOC berfungsi oke jadi elemen-elemen yang ada di tabung dari kenal pot itu itu berbentuk silinders ya tadi kalian misalnya di bawah kenal pot ya berbentuk silinders berongga seperti sarang tawon ya dan juga DOC kemudian dilapisi cairan seperti lumpur dengan sifat oksidasi tinggi yang mengandung komponen katalis atau logam mulia atau dan lain-lain ya dengan senyawa khusus pada katalis DOC mampu mengurangi emisi gas buang dengan baik jadi PT, PD, dan PH termasuk logam mulia itu memfilter ya jadi udara yang dikeluarkan lagi menjadi lebih bersih lagi gitu jadi peran DOC peran EGR peran FNT itu sangat penting sekali di penunjang Euro 4 tersebut oke dan selanjutnya ialah turbo ya atau yang kita sebut adalah VNT turbo charge ya jadi turbo ini sangat berperan penting ya dia memiliki peran sistem udara masuk dan udara keluar jadi manfaat dari turbo charge ini atau VNT ini untuk meningkatkan mesin pada saat RPM rendah maupun tinggi atau pada setiap putaran mesin ya jadi meningkatkan tenaga kemudian akselerasi lebih responsif karena torsi meningkat ya kemudian bersama dengan kinerja EGR menghasilkan emisi gas buang yang rendah lebih hemat bahan bakar dikarenakan tidak membutuhkan RPM tinggi ya pada mesin untuk mencapai tenaga yang lebih optimal kemudian meningkatkan kemampuan saat kondisi deselerasi melalui kinerja dan pembukaan nozzle fan ya jadi VNT ini sangat penting untuk sirkulasi udara sistem pembakarannya ya DGR, VNT, DOC itu adalah peran penting untuk sistem common rail dan standarisasi euro 4 yang sudah ada di Hino Dutro 136 HDX tersebut oke itu aja yang bisa saya sampaikan semoga video yang saya berikan ini bisa menjadi ilmu tambahan buat sobat truk sekalian jika ada kesalahan atau penyampaian saya yang masih kurang baik saya mohon maaf dan boleh dikasih masukan-masukan di komentar ya oke jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian oke saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you bye-bye 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 jamal